Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Adam Ilyasi, Adam History Oke, pada kesempatan vlog kali ini Saya akan menjawab beberapa pertanyaan netizen Yang masuk dalam kolom komentar video saya Beberapa netizen bertanya kepada saya Bolehkah seorang bilisakutra menikahi Amanda Manolol Yang dimana diantara keduanya ada perbedaan keyakinan Oke, sebelum saya menjawab pertanyaan ini Saya akan menceritakan terlebih dahulu Kisah cinta beda keyakinan Ataupun beda agama Yang membuat hati Rasulullah s.a.w. tersentuh Kisah ini berkaitan dengan Seorang wanita bernama Siti Zenab Yang merupakan putri dari Rasulullah s.a.w. Siti Zenab ini putri Rasulullah s.a.w. menikahi seorang laki-laki bernama Ambil As Sebenarnya Ambil As ini masih saudara dekat dari Siti Zenab Karena Ambil As ini merupakan putra dari Hala Binti Khwaili Yang masih saudaraan dengan Siti Khadija Binti Khwaili Ibunda dari Siti Zenab Permikahan berlangsung dengan meriah Seisi kota Mekah ada dalam kebahagiaan Saking bahagiaan Siti Khadija Atas pernikahan putrinya Siti Zenab dan Ambil As Hingga Siti Khadija pun melepaskan kalung yang sedang dia pakai Langsung diberikan kepada Siti Zenab Sebagai hadiah untuk dirinya Karena sudah menikahi Ambil As Saudari putra dari saudarinya Hala Binti Khwaili Dan pernikahan ini terjadi pada saat Rasulullah S.A.W. Belum dijadikan putusan oleh Allah S.W.T Belum menjadi Rasul Dan hingga waktupun berjalan Kisah cinta dari Siti Zenab dan Ambil As Ada dalam keharmonisan Hingga pada saat Rasulullah S.A.W. Dijadikan sebagai Rasulullah Utusan Allah Maka mulai terjadi yang dinamakan Perselisihan rumah tangga Dimana Ambil As tetap mempertahankan Keyakinan agama nenek moyangnya Sedangkan Siti Zenab putri Rasulullah S.A.W. Langsung mengikuti ayah handaknya memeluk agama Islam Pada saat itu sebenarnya Ambil As tidak menyalahkan bagi Nama Muhammad S.A.W. Tetapi Ambil As masih belum bisa meninggalkan agama nenek moyangnya Karena memang Ambil As ini termasuk orang yang sangat lekat sekali dengan agama nenek moyangnya Hingga pada saat itu mereka mempertahankan Dan perpisahan pun terjadi Dimana Siti Zenab mengikuti ayahnya dan Ambil As tetap kemulia dengan agama nenek moyangnya Hingga peperangan terjadi antara Muslim dan non-Muslim Mekah Pada saat Perang Badar terjadi Ternyata Ambil As ini termasuk dari tawanan non-Muslim Dimana dia ditangkap oleh pasukan Muslim Dan pada saat itu Siti Zenab yang mengetahui bahwasannya suaminya Itu ada dalam barisan tawanan Maka Siti Zenab pun harus melerakkan diri Untuk menebus dari Maka Siti Zenab pun harus menebus suaminya Tetapi pada saat itu Siti Zenab tidak memiliki harta apapun Sehingga ia pun harus rela Untuk menggadaikan Apapun untuk memberikan kalung pemberian Dari Ibundanya Siti Khadijah sebagai tebusan untuk suaminya Yang padahal kalung itu merupakan kalung yang sangat ia sukai Karena itu adalah kalung pemberian dari Ibundanya secara langsung Nabi Muhammad S.W.T. yang melihat Siti Zenab Melepaskan kalungnya seketika langsung terbayang wajah Siti Khadijah Yang mana ketika Rasulullah membayangkan wajah Siti Khadijah Itu sudah tidak bisa terkelakan lagi Karena kecintaan beliau kepada Siti Khadijah Maka Rasulullah pun meminta kepada peng-muslimin Untuk istilahnya itu berbesar hati melepaskan Ambil As Dan tidak ditebus Seperti itu Dan akhirnya Ambil As pun dibebaskan Dan pada saat itu Turunlah ayat yang menjelaskan bahwa Seorang muslim itu tidak bisa bersama-sama Ataupun menikah dengan seorang yang muslim Dan akhirnya Ambil As pun harus melarakan diri Berpisah langsung bercerai dengan Siti Zainab Nah perpisahan pun terjadi Hingga satu saat di mana Ambil As ini melakukan perjalanan Ke kota Syaf untuk berdagang dan lalu tertangkap oleh pasukan umat Islam Dan pada saat itu pun yang membela adalah Siti Zainab Siti Zainab sebagai istrinya membela Ambil As Sang suaminya Pada saat itu pun Ambil As terketuk hatinya dan mulai berhijrah diri Langsung menyatakan sebagai muslim Dan kisahnya sangat membuat terharu Rasulullah s.a.w. dan para sahabat Dan akhirnya cinta yang sudah lama terpisah Akhirnya bersatu kembali Ambil As menjadi muslim Dan Siti Zainab pun bisa kembali Bersatu dengan Ambil As menikah kembali Dan hingga pada saat itu Keharmonisan pun terjalin Tapi ternyata waktu harus juga memisahkan mereka Siti Zainab meninggal Dan setelah lama Siti Zainab meninggal Keselihan pun mengimpa Ambil As Tak lama berselang setelah Siti Zainab meninggal Ambil As pun meninggal Ini kisah cinta yang beda keyakinan yang sangat romantis sekali Dan membuat Rasulullah s.a.w. terharu dan para sahabatnya Nah untuk penjauh pertanyaan dari netizen Dan apakah boleh seorang diri saputra yang beragama muslim Yang seorang muslim menikahi seorang Amanda Manopo yang nonis non-muslim Nah jawabannya tetap tidak bisa Kalau misalkan ada contoh-contoh yang lain Ada kok ini yang muslim dan non-muslim menikah Tetap ada dalam keharmonisan Yang dilihat bukan keharmonisannya Ada kata-kata yang sangat menarik sekali Yang terdapat dalam kisah Siti Zainab ini Bahwasannya Kekuatan cinta Itu akan bersatu Dalam satu muara Walaupun harus berpisah Dari berbagai sungai Yang ada di muka bumi ini Artinya adalah Dimana Kalau cinta itu kuat Walaupun kita berpisah Nanti akan disatukan dalam satu mahal muara Muara itu adalah Keyakinan Seperti kisah Siti Zainab dan Kisah Abil Asini Mereka harus berpisah menurut tidak bulu Tetapi karena cinta mereka yang kuat Ternyata mereka disatukan dalam wadah Islam Jadi Kita berdasar saja Semoga Bihisah Putra ini Yang seorang Muslim Dan Amanah Manufo ini Yang seorang Muslim Bisa bersatu juga dalam satu warang Warang itu adalah agama Islam Tetapi kembali lagi La'ikrohafiddi Tidak ada paksaan Dalam beragama Islam Dan artian Itu harus dikembalikan Ke dalam diri Amanah Manufo sendiri Apakah ia rela Jadi seorang Muslim Atau tidak Karena sejatinya Segala sesuatu itu Harus didasari dengan Rasa ikhlas Jangan sampai Ada keterpaksaan Ataupun Karena niat yang lain Misalkan Niat yang menikahi Bisa Putra Yang menjadi seorang Muslimah Ya itu juga Ada niat yang lain Bagusnya Menjadi seorang Muslim itu Harus diniati Seikhlas mungkin Jadi ada keyakinan Dalam hatinya Ada keikhlasan Dari hati Amanah Manufo Baru Ia Menjadi seorang Muslimah Dan menikah Menjadi Dan menikah Dan menikah Bersama dengan Dili Saputra Seperti itu ya Doakan saja Semoga Ampada Amanah Manufo Dan Dili Saputra Bisa bersatu dalam Satu muara Agama Islam ya Oke terima kasih Untuk sahabat dan izan Yang sudah menonton vlog ini Jangan lupa Untuk Bantu vlog ini Dengan cara Like Share videonya Dan subscribe Channel Alam History Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.